Halo, kembali lagi dengan saya Lutfi Mahendra. Aduh, gue juga gak tau sekarang gue ada di mana. Tapi yang jelas, gue ada di salah satu rumah petugas lapangan lembaga kajian strategi. Jadi, gue bakal ngapain aja di sini. Pokoknya itu masih rahasia. Pokoknya petangin terus channel Youtubenya FO Lekas Bogor ya. Bakal banyak perbincangan-perbincangan hari ini bersama salah satu petugas lapangan kota Bogor. Tuh, gue tuh gak pernah bohong. Sekarang gue ada di rumah salah satu petugas lapangan maksudnya di kota Bogor. Angga ya. Namanya sebenarnya Rangga Agus Gunawan. Tapi biasa teman-teman klien atau petugas lainnya juga memanggilnya Angga. Bener ya? Betul. Oh, iya Angga. Gini. Kita sangat appreciate banget kepada semua petugas lapangan. Bukan hanya satu petugas lapangan. Tapi memang kebetulan saat ini kita mau berbincang-bincang dengan dirimu nih. Jadi ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya terkait kerjaan yang sangat kemanusiaan sekali. Yang itu wajib teman-teman di luar sana juga tahu. Nah, pertanyaan pertama itu, ini sih, pertanyaannya gak sulit sih sebenarnya. Jadi, santai bro. Santai. Agak deg-degak juga sih. Jadi, gini, pertanyaannya gak sulit, itu gampang banget seputar kerjaan. Jadi, silahkan dijawab. Terus, kalau misalkan ada yang sangat private banget dan itu gak perlu dijawab juga jangan dijawab. Jadi, nih, biar semua tahu berapa lama sih dirimu itu berperan menjadi petugas lapangan atau menjadi petugas lapangan? Sebelum saya, dari lembaga, ini lembaga yang kedua saya. Lembaga pertama saya, ya kurang lebih ada 10 tahun. Di lembaga, di lembaga ini kurang lebih 2 tahun. Lembaga ini dan, mungkin saya masih dipercaya masuk di lembaga ini untuk membantu, membantu semuanya untuk menjadi lebih baik dalam kesehatannya dan berperyaku seksualnya. Sebetulnya sih, tantangannya banyak banget. Tantangannya, suka-dukanya masuk ke lembaga itu sangat banyak. Tapi, karena mungkin jiwa saya sudah terketuk untuk membantu semua, gitu. Jadi, saya bawa enjoy aja. Jadi, sebenarnya kalau terlibat langsung di isu SIF itu hampir 10 tahun ya. Cuman baru 2 tahun ini di tempat, lembaga yang baru ya. Lembaga kajian strategis ini. Itu bagaimana sih, pasti banyak dong ya, mendapatkan atau menemukan karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Betul, banyak banget. Itu bagaimana menghadapi karakter-karakter tersebut? Pertama sih, saya biasanya mencoba untuk pendekatan dulu sama kelompok dampingan atau KD. Saya coba untuk lebih tahu dalam sikapnya dia, perilakunya dia. Dari awal ketemu misalnya di media sosial. Jadi, bisa, apa, oh ini begini, gitu, perilakunya. Sesudah itu baru kita tampungkan, kita ketemuan. Jadi, bisa saya lebih mengenal, oh ternyata dia itu begini, gitu. Dalam dia, apa, mengetahui tentang HIV, tentang dia pentingnya untuk mengetahui info tersebut. Dan, isu-isu yang, apalagi isu yang kemarin juga, yang sempat di kota Burau ini sangat, 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 dan banyak juga kadang-kadang yang tidak tahu. Jadi, akhirnya dia, oh, jadi takut untuk kemana-mana. Apalagi untuk cek kesehatan itu, katanya, oh, takut akan rahasianya juga dia. Ya, seperti itu. Sub indo by broth3rmax Biasanya dalam positif dia yang udah open sama saya atau pedugas lapangan, kelompok dampingan itu atau klien itu menghubungi saya selanjutnya gimana, Kak? Gimana untuk tahap selanjutnya saya dalam pengobatan atau apa? Saya paling mengarahkan biasanya kamu mau didampingi sama saya atau sama kelompok dampingan sebaya atau KDS. Tapi, biasanya kebanyakan yang saya, apa, kebanyakan KDS itu lebih nyaman sama yang awal ketemu sama petugas lapangan dibandingkan kelompok dampingan sebaya. Tapi, saya coba untuk mengarahkan dia. Sebetulnya sama saja, tapi mengarahkan dia untuk lebih mau juga kenal sama KDS, supaya dia tambah ada pembengkalan dia juga sebagai ilmu juga buat dia ke depannya. Karena kan antara PL dan PS itu tugasnya beda-beda gitu. Beda-beda di dalam mendampingi KD yang udah statusnya positif. Karena kalau PL hanya merujuk untuk kelayanan atau tes, sebenarnya sudah di situ aja. Sedangkan KDS itu untuk KD yang seterusnya udah positif, KDS yang ngebantu dia sampai dia mendapatkan obat. Obat yang sungguh hidup itu. Tapi, karena saya ngebantu, apa, sosial gitu, bukan sosial. Saya coba untuk mengarahkan dia, oh, ke sini. Untuk cek lanjutannya, kayak cek darah lengkap, atau ronsen juga, cek untuk daya tahan tubuh. Kalau sudah itu, baru saya ketemu janjian sama KDS di rumah sakit, aduk puskesmas yang bisa mengakses obat AHP tersebut. Kalau menghadapi kliennya nakal, karena pencapaan kita itu ada dua. Perbandingannya emang di saat kita turun ke lapangan sama di media sosial itu, perbandingan 60 berbanding 40 yang nakal. Dan yang nakal itu biasanya, maksudnya yang nakal itu dalam hal dia ngajak ke jalan, ngajak ke kosannya, atau ngajak, biasanya shopping juga. Biasanya saya diajak, atau dalam, biasanya tanda kutip, tanda kutip dalam hal, oh, begitu. Kadang nanya, macem-macem lah, nanya-nanya. Tapi biasanya saya menghadapinya, kalau emang sudah, masih saya nyaman, masih saya nyaman chat-nya itu, saya masih berlanjut untuk chat, untuk berlanjut untuk menanyakan. Yang penting saya, apa, mengasih informasi tentang HIVS dan IMS itu ke dia, dan selalu safety dalam melakukan hal berhubungan. Tapi kalau yang sudah saya nggak nyaman, biasanya saya meninggalkan percakapan itu, dan saya meninggalkan nomor WA, gitu. Meninggalkan nomor WA. Suatu saat dia bilang, kalau kamu butuh sesuatu, bisa WA saya, dan butuh apa, untuk apa, ketemu, atau sharing lagi selanjutnya, boleh WA saya. Saya bilang, saya begitu aja sih. Selebihnya, ya, nggak ada, cuma itu aja sih, yang meninggalkan WA. Pokoknya intinya saya meninggalkan WA, kalau emang sudah dalam hal dia negatif, gitu. Negatif dalam tanda kutip, ngajak apa-apa, saya meninggalkan WA. Sudah itu aja sih. Kalau kesan, kayaknya kesannya banyak banget, kesannya. Kita hujan-hujan, nungguin KD, di-PHPin KD. Kadang dia nggak tepat waktu, sampai 1 jam, 2 jam. Mending kalau deket, kadang jauh juga KD dengan layanan. Ada juga kadang, apa, KD yang tiba-tiba ngebacalin, kita udah di layanan atau janjian di hotspot. Biasanya begitu. Dan kesannya, kadang ada juga sih KD yang baik, yang nanti kita makan, atau apa, gitu. Pokoknya manis baiknya itu benar-benar banyak banget, banyak banget, saya yang alami, gitu. Ya mungkin petugas lapangan yang lainnya juga hampir sama kayak saya. Kalau pesannya sih, pesannya saya tetap ngasih, ngasih masukan, selalu safety, menggunakan pengaman di saat berhubungan intim, biarpun sama pasangan, ataupun baru ketemu di media sosial, ataupun di jalan. Karena penyakit kayak gini tidak mengenal, tidak mengenal warna kulit dia, tidak mengenal, apa, dari, apa, perilaku dia. Casingnya juga dia, jangan kita tertipu oleh casing, cakep belum tentu dia bersih juga. Nah, gimana untuk sahabat lekas, khususnya dimanapun kalian berada, sangat membantu sekali perbincangan gue dengan Angga, salah satu petugas lapangan di kota Bogor yang petugas dari salah satu lembaga kajian strategis yang biasa dipanggil lekas, disebut lekas, gitu. Nah, benar kata Angga tadi pesannya itu sangat, apa, sangat kena banget. Jadi, jangan sampai tertipu dengan casing. Jadi, belum tentu casingnya bagus, belum tentu dalamnya bagus, gitu kan. Dan kalau memang mau berhubungan badan, mau berhubungan intim, gunakanlah pengaman. Karena sampai saat ini, salah satu cara pencegahannya itu adalah menggunakan pengaman tersebut, gitu kan. Selain itu juga ada yang namanya tidak berhubungan badannya, atau tidak melakukan jalan suntik, memakai jalan suntik yang tidak steril, apalagi jalan suntiknya sudah terkontaminasi dengan virus HIV, gitu kan. Nah, untuk sahabat lekas, dimanapun akan berada, kalau kalian pengen tahu informasi-informasi seputar kesehatan HIV dan IMS, kalian bisa langsung klik aja nama sosial medianya di bawah ini. Terus kalau memang, itu kan, Anda aja udah tahu, gitu kan. Terus, kalau misalkan mau counseling juga, kalian bisa langsung klik aja nomor telepon di bawah ini. Iya, bisa menutupkan saya juga. Nomor PL-nya juga ada. Nah, yang paling terpenting adalah, bila, apabila teman-teman di luar sana yang mau melakukan tes HIV, masih bingung kemana menghubungi siapa, itu kalian bisa juga klik bloknya lekas di bawah sini. Pokoknya semua informasi itu banyaknya di bawah sini, loh. Dan jangan lupa, dengan tanpa biaya, tanpa biaya sedikit pun, alias gratis juga. Jadi, semuanya fasilitasnya gratis. Gratis, 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 tis, tis, tis. Jadi, gue Lutfi Mahendra dan... Saya Angga dengan PL Kota dari LSM Lembaga Kajian Strategis. Sampai tundur. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.